Halo teman-teman, hari ini Naya akan mempresentasikan analisis wacana buku Matilda Karya Rondal. Awalnya sih Naya mau mempresentasikan buku Lepited Prince, saya Asu Ferry. Tapi setelah didiskusikan lebih lanjut bersama Om, kami lebih memilih untuk membicarakan tentang buku Matilda ini lebih mendetail. Presentasi ini judulnya adalah Analisis Karakter Tokoh Buku Anak Matilda Karya Rondal. Yang pertama tokoh-tokohnya, Mr. Rootswool, yaitu kepala sekolah di sekolah Matilda. Lalu keluarga Matilda, yaitu Mr. Wormwood, Mrs. Wormwood, dan Mike Soudanjant sendiri. Lalu ada Miss Honey, yaitu guru Matilda, dan Matilda tokoh utamanya. Yang pertama Mr. Rootswool. Kota mendeskripsikan Mr. Rootswool di halaman 90. Bunuhnya seperti ini. Pada masa kini, hampir semua kepala sekolah dipilih karena memiliki sejumlah kualitas yang bagus. Mereka memahami anak-anak dan memiliki minat lulus terhadap anak-anak. Mereka penuh simpati. Mereka adil dan tertarik dengan pendidikan. Tapi, Miss Hootswool tidak memiliki satu kualitas ini. Dan bagaimana dia bisa menempatkan pekerjaannya saat ini ada sebuah industri. Nah, itu masih latar belakang pendidikannya yang tentang bagi, apa, kalau dia itu tidak punya kompetensi dalam mengajar anak-anak. Alat deskripsi dalam tubuh fisiknya adalah dia melebihi perempuan mengirikan manapun. Dia dulu adalah seorang atas terkenal. Dan bahkan sekarang otot-ototnya pun masih menunjukkan wakta itu secara jelas. Kok bisa melihat otot-otot itu lehernya yang tebal, utasnya yang gempal, di sepasangan yang kekar, di bagilangan tangan yang berurat, dan di sepasang tumpahnya yang kokoh. Nah, jadi itu menjelaskan kalau Miss Hootswool itu sebenarnya kurang layak, eh bukan kurang layak, tapi emang tidak layak untuk menjadi kepala sekolah di sekolah Matilda. Lalu, kenapa Miss Hootswool tidak suka terhadap anak-anak? Mungkin di masa kecil, dia dianggap seperti kutil. Nah, seperti sebutan Miss Hootswool pada anak-anak di sekolah. Lalu, mungkin dia juga dianggap sebagai anak pengganggu. Jadi, dia membalaskan dendamnya kepada anak-anak di sekolah itu. Lalu, sebutan Miss Hootswool kepada anak-anak. Ada di halaman ini. Nah, ini. Ada borok bernanak, belakung, dan idiotolol. Nah, ada dia bilang, idiotolol, borok bernanak, jamur gigitan kuku. Lalu, ada lubang sulit mampet. Tapi, Naya tidak menuliskan semua di sini. Karena Naya akan membacakan di buku ini saja. Itu menunjukkan kalau Miss Hootswool itu mengulangi kejadian yang sama dengan kejadian yang dia alami pada masa kecilnya. Jadi, kesimpulannya, Miss Hootswool memiliki masa kecil yang tidak menyenangkan, sehingga membalaskan dendamnya kepada anak-anak. Dan itu, tembalnya anak-anak ya. Berarti, orang tuanya sangat kejam. Lalu, keluarga Matilda. Keluarga Matilda yang tidak lain adalah Mr., Mr. Swolmwood, Mr. Swolmwood, juga Mike, saudara Matilda yang dituliskan tadi. Nah, kenapa keluarga Matilda kejam juga suka sama Matilda? Karena, orang tua keluarga Matilda itu juga suka di divulgasi. Contohnya, pada halaman 19. Pada halaman 19, Matilda berkata begini. Berapa lama masih akan berjalan seperti sebelum mulai berkentak lagi? Matilda bertanya. Sikit lama hingga sepuluh beli pergi jauh dari sini. Ayahnya meneringai. Sekitar 160 km. Tapi, itu tidak jujur, Daddy. Matilda berkata. Itu namanya menipu. Nah, di percakapan ini, Mr. Swolmwood menganggap kalau Matilda itu menginterogasinya. Karena, karena Mr. Swolmwood itu adalah pencuri, penipu. Maka, dia takut kalau diinterogasi sama anak-anaknya gitu. Lalu, Mr. Swolmwood dan Mr. Swolmwood itu juga cemburu kepada Matilda. Seperti halaman 38. Halaman 38. Mr. Swolmwood makin hebat karena melihat Matilda mendapatkan kenikmatan dari sesuatu yang tidak tergakau olehnya. Itu menunjukkan kalau Mr. Swolmwood itu juga pengen menikmati membaca seperti atasnya sendiri dan dia tidak memenai itu. Makanya, dia merubat buku-buku Matilda ini, seperti ini. Lalu, sebutan orang tua kepada Matilda, anak Sok Pintar. Seperti di alapan 56. Keluarga Matilda menduluki Matilda Sok Pintar. Karena waktu itu, saat ayahnya sedang menyombongkan kepintarannya dalam matematika, anaknya si Matilda tiba-tiba dead kependapatkan keuntungan 4.303 pound dan 50 pens. Jangan ikut campur, ayahnya menukas. Kakakmu dan aku sedang sibuk membahas masalah finansial numit. Tapi dead, tutup mulut, ayahnya membentang. Jangan mendebak-debak dan Sok Pintar. Nah, seperti itu. Jadi itu, setiap kali Matilda berkata atau membenarkan sesuatu, pasti keluarga Matilda selalu berkata kalau Matilda itu Sok Pintar. Lalu, sekarang, dihani. Nah, Miss Honey itu penjelasannya ada di halaman 70-71. Nah, guru mereka dipanggil Miss Honey dan usianya belum sampai 20 atau 34 tahun. Dia memiliki wajah sah tuan dan cantik, berbentuk oval dan bucat, dengan mata biru, dan rembut coklat terang. Jumlahnya sangat raping dan lambung. Seolah, jadi sakit datu, dia akan pecah berkeping-keping seperti patung porcelain. Itu adalah deskripsi fisik Miss Honey. Kalau deskripsi emosinya, Jennifer Honey adalah perempuan lembut dan tenang, yang tidak akan pernah meninggikan suara dan jarang telah tersenyum. Tetapi, tidak diragukan lagi. Dia memiliki bakat langka yang membuatnya dipuju oleh setiap anak kecil dalam asuhannya. Nah, deskripsi ini menunjukkan kalau Miss Honey itu adalah perempuan yang lembut dan daya anak-anak. Jadi, dia itu pesawat di sekolah matriza itu. Nah, latar belakang Miss Honey adalah Miss Trunchbull adalah bibi Miss Honey. Kenapa dia mengatakan itu? Karena dalam halaman 2.39, Roddal menjelaskannya. Ini dia berkata, Miss Trunchbull, Matilda memekik, terlonca kaget. Maksud Anda, dia adalah bibi Anda. Dia yang membesarkan Anda. Jadi, anehnya ini Miss Honey memberitahukan rahasia terbesarnya kepada Matilda. Yang berarti Miss Honey itu menganggap Matilda itu sebagai teman yang paling dekat atau menganggapnya sebagai anggota keluarganya gitu. Nah, seperti itu. Lalu, orang tua Miss Honey sudah meninggal. Roddal juga menjelaskan ini dalam halaman 226 dan 227. Jadi, begitu. Jadi, kesimpulan dari Miss Honey adalah, Roddal berhasil mendeskriptifikan Miss Trunchbull yang sangat bijam dalam hidup Miss Honey. Tapi, itu keanehan. Kenapa Miss Trunchbull di Miss Honey itu tidak akur walaupun mereka itu terdata dari kebernakannya. Nah, mungkin tuh Miss Trunchbull memperlakukan pelakuan yang sama kepada setiap anak. Bahkan kepala kebernakannya sekalipun. Sampai-sampai Miss Trunchbull juga menganggap Miss Honey itu gak bisa hidup tanpa Miss Trunchbull gitu. Dia menganggap tuh Miss Honey itu perlu berterima kasih kepadanya karena justru memberinya makan, justru memberinya baju, dan lain-lainnya. Tapi, sebagai gantinya, karena Miss Trunchbull berpindah ke pondok nih, pondok yang harganya berapa ya, pokoknya satu pound per bulan atau lupanya berapa gitu. Nah, Miss Trunchbull juga berkata kalau, Kamu kan sudah aku beri makanan, makannya dan baju gitu. Nah, berarti karena kau sudah bekerja di sekolah, gaji yang kau terima akan aku potong gitu. Jadi,nya tuh kayak Miss Trunchbull itu menggunakan penghasilan Miss Trunchbull dari sekolah itu. Lalu, sekarang Matilda. Nah, Matilda, Rokdal membuat satu bab khusus untuk deskripsi Matilda. Judulnya, Kutu Buku. Si Kutu Buku. Jadi, deskripsinya seperti ini. Maksudku, sensitif dan sangat cerdas. Matilda memiliki keduanya, tetapi di atas segalanya. Tapi, dia luar biasa cerdas. Otaknya begitu cerdik, dan dia sangat cepat belajar. Sehingga, kemampuannya pasti telah jelas. Bahkan, oleh orang tua yang sama sudah memperhatikan. Nah, Rokdal itu tidak mendeskisikan matilda, tapi mendeskisikan bagian dalam Matilda, bukan bagian luarnya. Lalu, Matilda dianggap nangkau oleh orang tuanya karena, yang pertama, Matilda sering membantah. Contohnya, ada pada halaman 25 ya. Matilda itu, kalimatnya seperti ini. Sang ayah langsung menetapnya tajam. Aku yang keberatan, dia menunjukkan. Makan malam adalah acara si warga, dan tidak boleh aja makan meja sebelum selesai. Tapi, kita tidak duduk di meja, Matilda membantah. Itu menunjukkan bahwa, apalagi Matilda masih kecil, tetapi dia sudah bersikap seperti orang dewasa. Bisa membantah, karena untuk anak-anak sehuri dia, biasanya itu tidak ada yang bisa membantah seperti itu. Biasanya telah menurut-menurut itu. Selalu, Matilda sok tahu. Nah, yang sok tahu itu sudah dijelaskan seperti sok pintar tadi. Nih, dalam halaman yang 56 tadi. Selalu, semasa dia membuat orang tuanya iri. Yang iri ini sama dengan halaman 38, yang membuat orang tuanya semburu gitu. Yang 38 tadi. Yang ini. Kau tidak pernah berarti membaca ya? Misalnya wabat membetak Matilda. Gitu. Gitu, gitu. Lalu, tujuan Matilda adalah, Matilda ingin mencari orang yang menganggap kejigit seperti hanya orang tua. Yaitu, nah, dari itu Matilda itu sesuai dengan adanya analisis tadi. Matilda itu mengagap orang tuanya itu sangat pejam kepada dia. Kayak gitu sih, emang ya. Dan dia itu mencari orang yang seperti orang tua yang seharusnya dia miliki gitu. Seperti Mr. Rambut itu, ya salah satu orang yang seperti itu, hanya Miss Han yang pernah dia lihat. Jadi, saat Mr. Rambutnya itu ingin bagi ke Spanyol, saat diketahui mau ditangkap, makanya Matilda itu lebih peduli untuk tinggal bersama Miss Han. Lalu, kesimpulannya adalah Matilda tidak mencari orang penyayang, makanya dia mencari orang penyayang seperti Miss Han. Nah, jadi Matilda itu hanya, makanya dia cuma ingin mencari orang penyayang, penyayang yang ingin menyangi dia seperti itu lah tadi kan. Nah, lalu, setelah analisis next study, masalah, apakah kalau Matilda kita matilda bisa kita temui saat ini? Nah, nyatanya, sepertinya itu tidak, misalnya Miss Han full. Karena sekarang itu, kan kalau ada perilaku yang, maksudnya itu membentak anak, atau perilaku yang mengunci anak atau mencubit gitu. Terus, pokoknya ada perilaku kasus pada anak-anak, itu kan bisa dilaporkan kan. Tapi, oleh karena itu, tidak ada lagi orang penyayang seperti itu, karena orang tua itu bisa mempunyai menang untuk melakukan kegiatan seperti itu. Kecuali, kecuali ya, kalau orang tua itu yang tidak berperasaan kepada anaknya, seperti orang tua Matilda itu. Nah, lalu, bagaimana sebaiknya kelas peranakan orang tua? Sebaiknya, sebaiknya orang tua itu lebih baik kepada anak-anaknya, tidak seperti Mr. Wambut, atau Mr. Wambut, gitu. Apa, baiknya itu seperti bunda-anaknya, gitu. Lalu, untuk guru, gitu, karena itu guru itu harus lebih menghentikan apa yang disupaya anak-anak di sekolah, bukan mungkin supaya di luar kelas, atau misalnya di halaman, gitu-gitu. Anak-anak itu, anak-anak itu nggak ingin melulu di kelas terus, gitu. Nah, untuk anak-anak, anak-anak sih juga ada baiknya untuk orang tua atau peranakan guru. Karena mungkin, mungkin, guru dari orang tua itu ada benarnya dalam menurut anak-anak, misalnya, Tunggkorororan nih, valedeksi corona ini. Jangan pernah, jangan keluar-keluar dulu, jangan ketemu orang-orang dulu. Nah, itu memang harus disuruti persatuan seperti itu. Nah, tapi, tapi kalau permintaan yang enggak, 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 gitu, maksudnya, kayak, apa, untuk penyediaannya yang baik. Seperti yang Mr. Wambut dikatakan, itu harus nonton televisi terus, gitu. Gak boleh baca buku, gitu, itu mah harus lawan, gitu. Nah, jadi, sekian persatunya, terima kasih. Ta-da! Poli-ho, jumpa.